Intro Walaupun debit banyu sungai di kawasan sungai lulut kelurahan pengambangan Banjarmasin Timur semakin tinggi namun warga tetap bersikeras bertahan di dalam rumah alasan warganya kadang mau mengungsi lantaran warga khawatir meninggalkan rumah akibat adanya habar banyak maling yang berkeliaran mengambil kesempatan pemirsa berikut habar nang lengkapnya Walaupun debit banyu sungai di kawasan sungai lulut kelurahan pengambangan Banjarmasin Timur semakin tinggi namun warga tetap bersikeras bertahan di dalam rumah Wakil Ketua RT01 Sungai Lulut Banjarmasin Timur Hermawati WT Akuni Prima TV Baisukan Selasa 19 Januari 2021 menyatakan alasan warganya kadang mau mengungsi lantaran warga khawatir meninggalkan rumah akibat adanya habar banyak maling nang berkeliaran mengambil kesempatan Hermawati berharap petugas keamanan bisa melakukan patroli secara berkala ke beberapa titik wilayah nang rawat akan terjadinya hal nang kadang diinginkan salah satunya di kawasan sungai lulut Banjarmasin Timur kalau ada yang di depan sini kan ada yang ngungsi di sini semua mungkin takut lah yang ini-ini yang ditinggalkan katanya banyak maling iya, jadi bantuan belum ada masuk ke dalam sini juga belum ada lagi, belum ada, tadi kemarin ada bantuan cuma itu ini aja beberapa itu kemarin itu ada itu minta dari pesawat dari kesempatan oh iya, ini sudah berapa hari didirikan pesawatnya juga? 3 hari sementara itu Sa'diah warga RT01 Sungai Lut mengaku tetap tinggal di rumahnya walaupun kedalaman Banyu di dalam rumahnya sudah selutut orang dewasa sehingga untuk bermasak pun sudah kada bisa lagi Sa'diah berharap kepada pemerintah bisa segeranya menyaruhkan bantuan dan terang selawas 5 hari Banyu mengenangi pemukiman wan rumah warga ini keredah bantuan nang datang dari pihak manapun tapi RTS ini adalah mengajukan sudah besan bantuan ke pemerintah iya, belum ada aja ini aja lah selamat menikmati